Diversitas Pelita Harapan atau UPH mengukuhkan guru besar bidang pulmonologi dan respirasi atas nama Alen Widya Santo pada Sabtu. Dalam pengukuhan, Alen Widya Santo menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Upaya mencegah dan menghentikan penggunaan rokok pada remaja yang merupakan sebuah kesempatan dan tantangan. Dalam kesempatan ini, Dekan Fakultas Kedokteran UPH Prof. Dr. Eka Julianta Wahyu Pramono menyampaikan Dengan dikukuhkannya Prof. Alen, maka sudah ada enam guru besar di Fakultas Kedokteran UPH. Eka pun berharap FK UPH dapat mencapai 50 profesor dalam waktu 20 tahun ke depan. Dengan lahirnya Prof. Alen ini, ini yang ke-enam di FK UPH. Kita terus-terus memotivasi supaya mencapai achievement seperti ini dengan segala spesialisasinya. Nah, selama ini ya kita mengharap Prof. Alen mempunyai visi dan misi untuk mendidik orang lain lagi kan begitu ya. Setiap tahun paling tidak ada tiga profesor baru di FK UPH, paling tidak. Sehingga nanti kita akan mencapai jumlah 50 profesor ya dalam waktu 20 tahun, kira-kira begitu. Karena kita maunya jadi suatu center of excellence ya, jadi suatu FK yang betul-betul bisa melahirkan dokter and then spesialis yang berguna.